Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Arifabutubia di video kali ini saya akan mereview perbandingan pada kedua alat ini nah untuk di tangan kiri saya ini merupakan baterai management system atau yang biasa kita sebut dengan BMS nah untuk tegangannya itu 12V dengan nilai ampere maksimal ampere nya 20A nah untuk di tangan kanan saya ini ini yaitu modul balance postage seperti ini modulnya nah untuk persamaan ini sama-sama dapat mengecas serta menyeimbangkan dari baterai 1 ke yang lain secara seri nah untuk kekurangannya nah bagaimana pada si postage ini dia sangat berbeda jauh sama BMS nah kenapa? nah untuk BMS nya sendiri dia memiliki maksimum tegangan itu 12V serta dia dapat protek apabila terjadi postage pada outputnya nah kemudian BMS ini punya batasannya hanya 12V berbeda dengan si modul balance postage ini dia hanya menyeimbangkan saja atau membalans si baterai tidak ada memiliki protek sama sekali nah sekarang ukurannya sangat berbeda jauh ya nah untuk nilai resist maksud saya menilai komponen ini yang ini nah di tiga ini sama dia komponennya nah si modul balance ini dia hanya mengambil seperempatnya saja seperempat yang sampai sini di batasnya seperempatnya sampai di resistornya kemudian ada tambahan ke resistornya itu berupa resistor SMD saya lihat sama nah kemudian untuk si modulnya ini dia tidak memiliki batasan baterainya yang berbeda dengan si BMS ini karena kan batasannya kan hanya 12V nah sedangkan si balance ini kita bisa bebas mau yang 3V 3V 6V 8V eh 3 3 eh 4 8 atau 12 atau 16 kita bisa bebas misalnya teman-teman ingin satu baterai saja hanya ini saja di plus sama atau mau 3 baterai maksudnya 2 baterai misalnya di kedua sisi ini dia tidak memiliki batasan sama sekali seperti itu oke sekian video kali ini jangan lupa di like dan subscribe di channel Rifafotobea semoga channel ini dapat memberikan ilmu yang merfaat bagi kita semua thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati